Halo semuanya, bertemu lagi kita di seri Filsafat Hukum dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian daripada Filsafat Hukum, ruang lingkup Filsafat Hukum, serta manfaat Filsafat Hukum. Sebagai sumber referensi, maka materi keseluruhan diambil dari buku pengantar Filsafat Hukum oleh Lili Rasidi dan Iratania Rasidi, serta buku Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Berkatullah, Filsafat Teori dan Ilmu Hukum, pemikiran hukum menuju masyarakat yang beradilan dan bermartabat. Nah, pada kesempatan ini kita bahas dulu tentang apa itu Filsafat Hukum. Jadi, menurut Apel Doran, Filsafat Hukum mengendaki jawaban atas pertanyaan apakah hukum itu. Jadi, dalam konteks Filsafat Hukum yang dibahas adalah terkait dengan hukum itu sendiri, pengertiannya seperti apa. Dan, kalau kita bandingkan dengan menurut Utrecht, Nyarans Utrecht, beliau menyebut Filsafat Hukum adalah memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan apakah hukum itu sebenarnya. Hal ini berhubungan dengan dua persoalan, yaitu ada, adanya, dan tujuan hukum. Jadi, berkaitan dengan adanya dan tujuan hukum. Apakah hukum itu sebenarnya itu membahas tentang eksistensi daripada hukum, dan ketika dia hadir, tujuannya seperti apa. Berikut, terkait juga dengan apakah keadilan yang menjadi ukuran untuk baik-buruknya hukum itu. Jadi, hal ini terkait dengan persoalan keadilan daripada hukum. Nah, dua pertanyaan ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya dijawab oleh ilmu hukum. Namun, jawaban yang lebih komprehensif nampaknya hanya dapat dijawab oleh filsafat hukum. Demikian, menurut beliau. Jadi, sebagai penegasan bahwa hal tersebut, dua pertanyaan terkait dengan eksistensi daripada hukum, dan tujuan daripada hukum ketika dia hadir, dan juga terkait dengan keadilan, sebenarnya, dalam konteks keilmuan hukum, ilmu hukum itu sendiri berupaya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun, kemudian dirasakan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu tidaklah kemudian dapat dijawab dengan baik oleh ilmu hukum. Nah, menurut Utre, dalam filsafat hukum, hukum itu dipelajari tidak saja sebagai gejala semata, namun, hukum dipelajari dalam konteks kehadirannya sebagai sebuah kaidah yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, dalam konteks ini, berupaya, jadi dalam filsafat hukum, berupaya mencari reks ideal, idealitas daripada hukum yang dapat menjadi dasar umum dan etis bagi hukum positif. Nah, jika kita lanjutkan dalam konteks lingkup filsafat hukum, ada baiknya kita melihat pandangan daripada Sacipto Raharjo terkait dengan apa itu filsafat hukum. Menurut beliau, filsafat hukum mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum, yakni tentang hakikat hukum, semisal dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum. Nah, filsafat hukum dalam konteks ini sangat terkait dengan hakikat dari hukum, mempertanyakan hal yang mendasar daripada hukum, mempersoalkan hal yang mendasar dari hukum, yaitu dalam konteks hakikat hukum. Diberikan contoh di sini, apakah yang menjadi kekuatan mengikat daripada hukum. Yakni ketika hukum itu hadir, mengapa kemudian hukum itu dipatuhi oleh masyarakat? Pertanyaan mengapa hukum itu dipatuhi oleh masyarakat itu merupakan pertanyaan dalam konteks filsafat hukum. Dan apa sebenarnya yang jadi dasar daripada ketika hukum itu hadir, hukum itu mampu mengikat terhadap orang dalam konteks ini. Ketika kehadirannya dianggap memiliki satu power, memiliki satu kekuatan untuk mengikat daripada masyarakat yang jadi inti, yang menjadi pokok daripada hukum ketika dia hadir. masyarakatlah yang sebenarnya dalam konteks ini memberlakukan hukum itu. Dan ketika masyarakat hadir, maka ketika hukum hadir, maka hukum mampu membuat satu keadaan itu dari yang tidak tertib menjadi tertib, dari yang tidak aman menjadi aman, dan pada intinya menghadirkan satu bentuk kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, yang berikutnya jika memang dalam konteks filsafat hukum dibahas tentang hukum, maka dapat kita bandingkan terhadap apa yang dimuat oleh Van Kahn. Van Kahn menyebut bahwa hukum adalah sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Sedangkan menurut Rudolf von Jering tahun 1818 sampai dengan 1892 di sini ada salah penghentikan tahun 1818 sampai dengan 1892 hukum adalah keseluruhan norma-norma yang memaksa yang berlaku dalam satu negara. Jadi, kalau kita bandingkan antara Van Kahn dengan Rudolf von Jering nampaknya nampaknya ini ada kemiripan, ada kesamaan di mana hukum itu dianggap sebagai satu bentuk norma yang bersifat memaksa. Baik Van Kahn menyebut memaksa, baik juga von Jering juga menyebutkan bahwa hukum itu adir sebagai satu bentuk norma yang memaksa yang diberlakukan dalam satu negara. Sementara Wirjono Projodikoro menyebut bahwa hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat. Sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah menjamin keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Kalau kita bandingkan antara Van Kahn, von Jering, dan Virjono Projodikoro, hal yang lebih kompleks nampaknya dihadirkan oleh Virjono Projodikoro terkait dengan definisi hukum. Hukum tidak saja disebutkan sebagai satu bentuk rangkaian norma, rangkaian aturan, namun ternyata dalam kenyataannya di sini sudah disebutkan bahwa ada tujuan daripada hukum. Dalam definisi ini sudah dinyatakan tujuan daripada hukum. Dan menariknya di situ diterangkan bahwa tujuan satu-satunya dari hukum ialah untuk menjamin keselamatan, menjamin kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Nampaknya pembatasan atau definisi daripada Piriono Projiri Koro justru menitiberatkan kepada aspek tujuan daripada hukum bila dibandingkan dengan penegasan bahwa hukum itu adalah bentuk norma, adalah bentuk aturan terkait dengan tingkah laku orang sebagai suatu masyarakat. Nah, untuk selanjutnya kita melihat bagaimana sebenarnya pandangan Apel Doran terkait dengan filsafat hukum. Menurut Apel Doran dari penegasan ringkasnya di bagian awal pada tayangan ini, ternyata menurut Apel Doran dalam konteks lingkup filsafat hukum ada tiga pertanyaan penting yang dibahas oleh filsafat hukum yaitu adakah pengertian hukum yang berlaku umum jadi berkaitan dengan pengertian hukum yang berlaku umum juga yang kedua adakah dasar kekuatan mengikat daripada hukum dan yang ketiga adalah terkait dengan adakah sesuatu hukum kodrat disinilah tiga area daripada pembahasan filsafat hukum nah pada bagian akhir bagaimana sebenarnya manfaat daripada filsafat hukum secara ringkas kita dapat melihat dari apa yang diterangkan oleh Prof. Lili Rasidi beliau menyebut bahwa manfaat filsafat hukum tidak lain adalah untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan tentang hukum yang menjadi objek hukum sementara bagi para ahli hukum pengetahuan filsafat hukum yang baik itu menghilangkan satu kekosongan tentang hukum hal mana ilmu hukum itu tidak dapat menjawabnya jadi dari bagian yang terakhir ini kita mendapatkan satu bentuk penegasan bahwa ternyata filsafat hukum itu dalam kehadirannya memang sangat penting untuk kemudian menghadirkan satu konteks yang baru terhadap apa yang menjadi permasalahan di dalam hukum itu sendiri dalam keilmuan hukum jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah berupaya dijawab oleh ilmu hukum namun dalam kenyataannya tidak bisa memberikan satu jawaban yang rincih yang lebih mendetail yang lebih komprehensif namun lewat filsafat hukum tampaknya terhadap hal yang demikian bisa dihadirkan satu kondisi yang baru ada satu jawaban-jawaban yang benar-benar dirasakan mampu menjawab permasalahan yang ada di hukum itu sendiri inilah kiranya kegunaan daripada filsafat hukum dalam memperdalam serta memperluas pengetahuan tentang hukum itu sendiri nah demikianlah kita sudah membahas ketiga poin intih di tayangan kali ini dan semoga dapat bermanfaat untuk kita sekalian yang sementara mempelajari filsafat hukum terima kasih